Jemaah yang tidak dibolehkan itu ketika salawat Ibrahimiyah dalam sholat kita, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kita ganti dengan salawat karangan kita sendiri. Itu yang tidak boleh jemaah. Salawat Ibrahimiyah dalam sholat kita, kita ganti, itu tidak boleh. Kita tambah sayidina, tidak boleh jemaah. Harus dengan redaksi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau di luar sholat dan di dalam ibadah yang tidak ada bacaan khususnya, ya tidak ada masalah bersolawat dengan redaksi dari kita. Salallahu alaihi wassalam boleh, alaihi salatu wassalam boleh, salallahu alaihi boleh. alaihi salatu, boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yamiddin. Boleh, tidak ada masalah. Ya, jadi pemahaman bahwa sholawat itu redaksinya harus dari Nabi, ini yang tidak benar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau bacaan sholat harus dari Nabi, iya. Bacaan sholat yang sudah ada tuntunannya, kita tidak boleh membuat-buatnya sendiri. Bacaan sholat yang sudah ada tuntunannya, kita tidak boleh membuatnya, kita tidak boleh membuatnya, kita tidak boleh membuatnya, kita tidak boleh membuatnya.